Perusahaan jasa transportasi PT Bluebird berencana mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 3 November 2014. Bluebird juga membuka peluang kepemilikan saham bagi karyawannya. Dalam rencana pencatatan saham, perseroan akan melepaskan sebanyak 531,4 juta saham. Jumlah itu sekitar 20% dari modal setelah penawaran saham perdana atau Initial Public Offering atau IPO. Dana hasil IPO antara lain digunakan untuk belanja modal dan melunasi utang. Bluebird optimistis akan mengalami pertumbuhan pendapatan hingga 30%. Lewat IPO, kami juga yakin akan membuka kesempatan untuk pengemudi-pengemudi kami, tadi disampaikan Bapak Direktur Utama. Dengan adanya program ESA dan program ESOP, mereka juga dapat memiliki perusahaan Bluebird PBK ini. Bagi para pengemudi kami yang sudah bekerja cukup lama dan beberapa manajemen inti kami yang juga sudah membantu perusahaan setiap lama, mereka tentunya juga bisa memiliki program ESOP dengan mengikuti peraturan-peraturan itu. Terima kasih telah menonton!